selamat menikmati 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 setelah seperti ini enggak begitu matang cuma sebentar di sini saya udah memanaskan minyak ya teman-teman dengan minyak secukupnya dan saya mau menggoreng dulu yang tadi sudah saya haluskan pasteng-pasteng atau aduk-aduk yang merata bila semua bumbu melewarkan aroma sedap dengan cara menggoreng bumbu hingga matang nanti hasilnya tidak akan mudah basi ya di sayurnya istilahnya tanak joreng hingga harun lalu masukkan serai masukkan santan perasan yang kedua ya teman-teman yang pertama dimasukkan santan perasan kedua habis penyelenggara yang api kecil cenderung besar masukkan juga gula garam mici merica dan juga buku penyedap ya setelah mendidih masukkan potongan ayam yang tadi sudah lebih sebentar dan sudah dipiriskan kita masukkan ke dalam bumbu aduk dulu ya hingga merata biarkan ayam meresap bersama bumbu bumbunya selanjutnya santan perasan kedua sekarang opor ayamnya sudah mulai empuk ya teman-teman lalu masukkan santan perasan yang pertama biarkan opor menjadi kembali sambil diaduk rata ya teman-teman biar tidak bergerumpal di santan yang pertamanya perasan yang pertamanya tidak bergumpal biarkan sampai mendidih dulu ya teman-teman aduk perlahan agar santannya tidak pecah ya karena ini opornya sudah mendidih aduk-aduk aja seperti ini boleh coba ya di rumahnya teman-teman masing-masing buat acara kesukuran hajatan, pesta, undangan yang lainnya kita buat bisa bikin opor ayam apalagi sekarang sudah mendekati ulang romador lalu lebaran kita bikin opor ayam ketupat dan juga opor ayam lontong bisa juga nasi ya sesuaikan dengan selaranya masing-masing aja tes rasa dulu ya teman-teman tegak, nikmat dan begitu gurih gulih ayamnya begitu terasa warna bunuhnya juga pas karena disini saya bikinnya opor kuning ya mau opor putih atau opor kuning sesuai dengan selaranya masing-masing nanti kunyitnya bisa disekit kalau mau bikin opor putih sekarang opor ayamnya sudah matang saya matikan api kompornya ya sekarang opor ayamnya sudah jadi kita taburi ke dalam goreng sebagai topi ini hasilnya seperti ini terimakasih yang udah nonton video saya jangan lupa di coba resepnya jangan lupa juga di like komen dan juga subscribe ya selamat mencoba terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati